Nah kita geser kesini Disini ada head unit Android Jadi ini sebetulnya bukan head unit asli dari Honda Accord ini Ini head unit aftermarket Oke sob, selamat datang di channel Mangudik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, Mangudik akan mereview head unit dari mobil Accord Yang sudah pernah kita review mobilnya Dan hari ini kita akan mereview head unitnya Jadi head unitnya ini adalah aftermarket Kami beli dari toko online dan diimpor dari Cina Apa saja fiturnya, saksikan terus videonya ya Oke sob, sebelum lanjut klik like, subscribe dan tombol lonceng ya Nah di depan kita sudah ada head unit merek step on ya sob Dengan layar 10 inci Kemudian panel IPS kapasitif Dengan pinggiran 2,5D ya sob Jadi kelihatan modern Untuk layarnya sendiri Mangudik rasa cukup tajam sob Apabila kita lihat dari depan, dari samping, dari sudut yang rendah, dari bawah seperti ini Itu warnanya tidak berubah Jadi tetap menampilkan warna yang tajam sehingga nyaman dipandang Di mata sangat nyaman Kemudian resolusi dari head unit ini adalah 1024 x 600 Dengan menggunakan android 9 Ketus untuk head unit ya Dan bisa di update sesuai dengan kebutuhan apabila memang ada versi terbarunya Dengan banyak sekali fitur Fitur yang pertama adalah fitur wifi Nah ini Sudah saya sambungkan ke wifi mengudik ya Oh iya Di samping sini ada soft touch ya Panel soft touch Tombol power Home Back Volume up Volume down Dan disini juga ada Ini dia Mic Dan reset ya Jadi micnya disini Jadi kalau kita sambungkan ke hp Dan menerima panggilan Dia akan menerima suara dari sini Oke Kemudian fitur lainnya pada head unit ini Yang pertama adalah Sudah dilengkapi dengan navigasi Ya kita klik ya Nah navigasi ini menggunakan aplikasi pihak ketiga Kalau disini menggunakan aplikasi google map ya Oke Back Fitur yang kedua adalah mobile internet Ini kalau kita mau menggunakan Sebagai Kita sambungkan Ke handphone ya Seperti ini Jadi Kita sambungkan ke handphone Melalui usb Wifi Ataupun Coba kita ya Android wifi ini Kita menggunakan Dia akan Menyambungkan dengan Handphone Namun Harus menggunakan aplikasi pihak ketiga As of easy connection Dan mengudik belum install itu Oke kita nanti aja dulu ini Kita mencati Back Kemudian ada aplikasi youtube kids Nah ini Kalau kalian punya anak kecil Dan Sangat senang menonton Tayangan youtube Ini sangat berguna sekali Jadi Mereka tidak bosan selama di perjalanan Seperti ini ya Dan ini sangat tergantung pada Koneksi wifi kalian Oke kita kembali ya Nah ini Cukup Nyaman Untuk disentuh Dan smooth Cukup smooth Ini yang mengudik punya ini adalah Versi RAM 1GB Dengan kapasitas penyimpanan 16GB Tapi juga ada pilihan RAM 2GB Dengan kapasitas penyimpanan 32GB Oke kita kembali ke home ya Kemudian fitur selanjutnya Ini ada bluetooth Nah seperti biasa ya Kalau mau disambungkan ke bluetooth Juga bisa Kemudian Oke kita coba disini Kalau kita mau buka internet Juga bisa ya Ada chrome disini Oke Seperti ini contohnya ya Coba kita cari Mangudik Nah ini ya Mangudik vlog Kemudian Fitur berikutnya Oke Radio Radio ya Oke Bisa juga untuk Menyetel musik ya sob Musik Dengan menggunakan mp3 Ya Kemudian Video juga bisa Mp4 Dengan kualitas full HD pun Juga dapat Ditayangkan Disini Kemudian ada fitur Telephone Jadi dapat disambungkan ke Telephone ya sob Nah dan Sudah bisa disambungkan pula ke Sini Steering Control Ya Volume up Volume down Channel dan mode Sudah bisa diatur dari Sini Nah contohnya sekarang kita tekan mode ya Kita tekan mode Maka dia akan berubah Nah Modenya Tekan lagi mode Ini sekarang mode radio Tekan lagi mode disini Oke Nah Oke Sekarang TV Nah Itu tadi Sekarang kita kembali ke home Kesini Kesini Intinya Karena ini menggunakan Basic operationnya adalah android Maka kita bisa Menginstall Aplikasi yang cukup banyak Di Head unit ini Karena disini juga ada playstore ya Kita buka playstore nya Nah Jadi aplikasi-aplikasi yang Compatible dengan Perangkat ini Maka kita bisa Masukkan ke dalam Head unit ini sob Nah Contoh ini ya Oke Kita kembali Oke sob Kemudian head unit ini juga Dilengkapi dengan Kamera Parkir ya Atau kamera mundur ya Coba kita lihat seperti ini Nah Maka dia akan menampilkan Tayangan Di Belakang Jadi bisa memandu kita Untuk mundur Seperti itu Nah ini adalah Fitur-fitur dari Head unit ini Jadi cukup lengkap sob Buat kamu yang Sedang mencari Head unit Dengan Kualitas bagus Namun dengan harga yang Miring Dengan harga yang Cucok gitu ya Mangudik sarankan Untuk membeli ini Jadi Awalnya Mangudik membeli Head unit Step on ini ya Head unit step on ini Dengan kapasitas RAM 1GB Dan kapasitas penyimpanan 16GB itu Seharga 3,5 juta Tapi sekarang lagi ada promo Dengan harga 1,5 juta Kamu sudah mendapatkan RAM 2GB Dan kapasitas penyimpanan 32GB Dan Mangudik sangat sarankan Merekomendasikan kalian Untuk Membeli head unit ini Kalau memang Kalian membutuhkan Oke sob Itu tadi review Dari head unit step on Dengan layar Sebesar 10 inci Dan panel IPS Kapasitif Dengan resolusi 1024x600 Selain prosesornya Yang juga sudah cukup Mumpuni Yakni Prosesor quad core Dengan kecepatan 1,6 GHz Juga ada Pilihan RAM dan Kapasitas penyimpanan Ada 2 pilihan Yakni RAM 1GB Dan kapasitas penyimpanan 16GB Dan RAM 2GB Dengan kapasitas penyimpanan 32GB Menurut Mangudik Head unit ini Sangat worth it Sekali Sangat Mangudik Rekomendasikan Kalau kamu sedang mencari Head unit aftermarket Nah Selain fiturnya yang banyak Kemudian ketahanannya Yang cukup bagus Layarnya juga Sangat nyaman Di mata Selain itu Juga lagi ada promo Jadi pada saat Mangudik Beli head unit ini Adalah seharga 3,5 juta Untuk varian 1GB Untuk varian RAM 1GB Dan kapasitas penyimpanan 16GB Namun pada saat ini Untuk RAM 2GB Dan kapasitas penyimpanan 32GB Hanya seharga 1,5 jutaan Dan untuk RAM 1GB Dan kapasitas 16GB Lebih rendah lagi Hanya 1,3 jutaan Jadi buat kamu yang lagi Nyari head unit Silahkan di cek Di deskripsi Nanti ada linknya Mangudik pamit Semoga bermanfaat Jangan lupa Tekan tombol like Dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh